Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Denny Dwika masih di channel saya tentang masa lalu baik itu mainan benda maupun kuliner dan kuliner kali ini adalah sesuatu yang spesial karena dalam satu mangkok ini ada berbagai macam rasa nah yang kita review kalian ada bakso segala rasa kawan kata yang jual sih ini baksonya macem-macem ya ada yang rasa jamur ada yang rasa tahu ada rasa bakso tetelan dan sebagainya pokoknya ini macem-macem ya bentuknya seperti ini nah sekarang langsung kita cicipi tapi sebelumnya kita cicipi dulu tanpa kecap dan sambal nah kita kita cicipi dulu kuahnya seperti apa ini Hai cedoknya juga spesial bismillah kuahnya enak walaupun tanpa kecap dan sambal sekarang kita tambahkan sedikit aja ya kecapnya ya supaya tidak menghilangkan rasanya jadi rasa aslinya supaya tidak hilang itu sambalnya sedikit saja hanya untuk rasa pedas saja sekarang langsung kita cicipi dari satu per satu ya pertama adalah bakso jamur jadi ini harganya ada yang lima ratusan dan yang seribuan kalau bakso jamur ini mungkin mungkin eh hanya lima ratusan ya jadi ini dibeli di satu tempat itu jadi dia tuh menyediakan bakso aneka rasa gitu kita titipi langsung Hai bakso jamurnya Hai Hai enak ada kris-kris jamurnya lho sekarang kita ke bakso berikutnya ini warnanya agak merah ini yang ini pedas ini hanya bakso mercon ini wuhh mantap Hai yang berikutnya adalah Hai bakso tahu nah ini bakso tahu jadi tahu kemudian diberi bakso di sampai sampingnya ya semuanya Hai lumayan enak bakso nya juga terasa kemudian ada juga pangsitnya nih pangsitnya adalah pangsit basah ya Hai dalamnya ada baksonya Hai 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 mantap berikutnya apa ini ya Nah yang agak gede nih ya ini kalau ngatanya nya bakso nya yang original Bismillah up ternyata ternyata yang gede tuh hmm ada telur puyuhnya enak ini kemudian disini ada cekernya ya cekernya empuk dan ini yang original ya 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 kalau menurut saya ini enak artinya harganya terjangkau jadi berbagai macam bakso tadi harganya 10 ribu ya kemudian ada tambahan sayurnya ya loncang gitu recommended menurut saya ini jadi bakso ini aneka rasa ini recommended karena harganya yang terjangkau dan juga bakso nya yang beraneka rasa ini bisa dipilih sesuai selera oke begitu untuk bakso aneka rasa ya bisa dibeli kalau di mundilan itu di jalan gunung pring ke utara itu namanya kalau gak salah bakso faroha nah disitu menyediakan bakso aneka rasa ini oke terima kasih jumpa lagi di review kuliner berikutnya tetap sehat tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih